Oke, kita akan mulai belajar makanan inti ya, main kursenya kuliah DDP2 yaitu Objects and Classes. Nah mungkin sudah pada dapat teaser-teasernya ya, kan kita juga ketika programming Java kita sudah menggunakan ketika deklarasi, ketika membuat program kita sudah deklarasi kelas, nama kelasnya harus seperti apa, kemudian kita sudah memanfaatkan beberapa keyword-keyword misalnya publik lah apa, tetapi mungkin Anda masih pakai aja dan kita belum bahas dengan detail maksudnya apa sih satu-satu itu. Semoga dengan pembelajaran BAP ini kita dapat lebih paham lagi tentang kelas itu, benda apa sih itu, binatang apa sih itu, dan juga apa yang mungkin akan menjadi kata-kata keyword yang selama ini menjadi pertanyaan, semoga bisa terjawab. Oke, jadi saya ingin mengingatkan Anda pada teman kita yang satu ini. Kita sudah pernah ya, waktu itu ya, bikin belajar yang dinamakan string. Coba kita ingat lagi sintaksnya waktu itu ya, string S sama dengan new string. Nah, dalam new stringnya saya kasih kurung, dan di dalam kurungnya, eh ini yang pada absen bisa di-pause dulu ya, ini saya belum ambil presensi loh, ini tadi hanya untuk yang tadi hadir sebelum jam 8. Jadi nanti saya akan ambil presensi lagi nanti ya. Oke, jadi saya balik lagi ke string. Jadi di string ini saya kasih kata keyword tertentu, yaitu new. Artinya apa? Saya bilang, saya tahu bahwa di Java sana ada suatu kelas, ada suatu benda, suatu binatang namanya string. Saya mau pakai satu dong, saya mau ambil satu, yaitu S. Saya ambil satu, saya kasih nama S, mau saya pakai. Jadi saya bilang saya mau yang baru, new, bendanya, jenisnya adalah string. Jadi saya kirim argumen di dalam kurung nih, string saya tuh apa sih tulisannya-tulisannya I am happy now. String ini tuh punya apa aja? Dia punya beberapa properti kan, yaitu apa sih stringnya itu? Karakter, deretan karakternya tuh apa sih? Kemudian saya juga bisa melihat string S.length juga bisa saya lakukan ya. Saya punya beberapa properti yang bisa saya akses. Kemudian yang berikutnya, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh S saya itu? Kan saya punya, ini jadi ada di Java tuh ada sekumpulan string gitu kan. Saya ambil satu, saya kasih nama S. Saya bisa ngapain aja sih dengan string S itu? Nah setelah kita pelajari di elementary Java programming, kita sudah memfokuskan sedikit dengan kelas string waktu itu ya. Dan kita juga sudah tahu bahwa kalau si string itu ada beberapa properti, misalkan saya punya length, saya punya char add, saya bisa melakukan beberapa hal dengan string. Misalnya saya bisa lakukan string format, saya juga bisa lakukan string concat, lalu string split. Banyak ya waktu itu, saya sudah, kita sempat diskusi di forum Skele ya, tentang beberapa metode-metode yang dapat dilakukan dengan string. Jadi kita tahu, oh di dalam dunia Java itu saya punya benda yang jenisnya string, dan saya bisa pakai di dalam program saya. Saya bisa pinjam, saya dong mau dong pakai benda ini, saya kasih nama tertentu di dalam program saya. Nah ini baru benda string, gimana dengan benda-benda lainnya? Saya kan bisa pakai macam-macam. Nah Anda mungkin sudah pernah tahu di dalam Java, Anda sudah pernah memakai benda yang namanya char. Anda sudah pernah memakai benda yang namanya array. Nah teorinya ada benda-benda apa lagi sih yang bisa kita pakai di dalam program Java? Technically, apa saja bisa saya buat nih di dalam Java objeknya? What other things yang bisa saya buat? Oke kita coba dengan contoh pertama ya, saya biar kita semua punya satu pemikiran yang sama, saya kan pakai contoh kubus. Ini saya punya kubus nih. Saya ingin membuat definisi benda kubus ini dalam program Java saya. Kalau gitu saya perlu memperhatikan, dia punya properti apa aja sih? Dia segede apa? Warnanya apa? Kalau di contoh yang ada di layar saya ini, kebetulan warnanya merah ya. Jadi saya boleh dong ya, saya definisikan. Saya punya suatu kubus, saya bilang double cube size. Size itu yang ini ya, panjang sisi ya maksud saya ya. Panjang sisi. Jadi saya bilang double cube size-nya satu, cube size yang cube pertama, satu, panjangnya empat. Dan saya bilang warnanya red. Nah nanti kalau saya mau tahu tentang cube ini, bisa aja saya langsung cetak aja nih. Cube satu, panjang edge-nya sekian, dan panjangnya sekian. Lalu yang saya, eh dan warnanya sekian. Dan saya cetakan informasi yang saya punya tentang kubus ini. Boleh? Boleh saja. Ini saya juga sudah bisa merepresentasikan benda di dalam, benda abstrak di dalam program saya namanya kubus. Gimana kalau saya punya kubus lagi? Sekarang saya punya kubus lagi. Berarti saya definisiin ulang ya. Ternyata cube size yang kedua itu 2.0. Saya bilang lebih kecil nih ya, panjangnya 2. Warnanya kali ini biru. Kalau saya pengen mencetak atau mencari informasi tentang kubus ini, bisa saya cetak juga dengan cara yang sama. Tetapi saya harus akses variable dari kubus yang kedua. Apakah ini boleh dilakukan? Boleh. Nanti kalau saya punya kubus lagi ketiga yang warna hijau, saya definisiin lagi. Nah, tapi kalau kayak gini nih saya repot. Setiap kali saya mau mendefinisikan objek baru, saya harus definisikan satu variable untuk setiap properti yang dia punya. Terus kalau misalkan tiba-tiba saya perlu mendeskripsikan kubus, saya nggak cukup nih, nggak cuma length sama warna. Mungkin saya perlu juga mendefinisikan bahannya. Mungkin apakah kayu, apakah besi misalkan. Saya harus tambahin lagi dong di sini string, cube, material 1 sama dengan besi. Di sini string, cube, material 2 sama dengan kayu. Kalau saya cuma punya 2, oke nggak repot. Tapi kalau saya punya 100 kubus, satu-satu dong harus saya lakukan. Berikutnya, kalau seperti ini tuh tidak ada satu struktur yang menyatukan ini tuh dua-duanya milik kubus 1, yang ini dua-duanya milik kubus 2. Tidak ada di dalam program saya tuh tidak ada definisi bahwa ini bergabung dengan yang ini. Hanya karena saya kasih ID yang sama. Ini manual banget. Jadinya seorang programmer, baca program harus tahu, oh ini 2. Berarti ini punyanya kubus kedua, kubus kedua. Repot ya kalau saya mau mendefinisikan, ini nggak ada satu kesatuan. Saya nggak tahu kalau ini tuh satu benda, ini satu benda. Saya cuma tahu ini ada 4 buah variable. Gimana kalau daripada si programmer yang harus mengkit track, oh ini punya siapa, ini punya siapa, gimana kalau kita minta si Java aja deh yang mengumpulkan semua properti dari satu benda di dalam satu buah struktur atau suatu objek. Jadi sekarang kita ganti nih, cara pandang kita, kita ganti sama sekali. Kita bayangkan lagi, ini kubus saya, kubus saya tuh punya properti apa aja sih, lalu seberapa besar itu, warnanya apa. Karena tadi kita udah keputuskan ya, properti yang mau kita pakai adalah ukuran dan warna. Bagaimana kalau saya mengikuti mindset waktu saya definisikan string tadi di depan. saya bisa punya suatu objek yang dinamakan cube. Jadi saya bilang ini cube, cube satu, dia adalah suatu benda jenis cube. Saya bikin baru nih untuk dunia program saya, di dunia program saya. Ini saya punya satu kubus, satu yang baru, saya set propertinya, warnanya merah, panjangnya empat. Saya juga punya satu kubus lagi, new cube, saya bilang saya punya jenis kubus, saya buat yang baru, kali ini warnanya biru, ukurannya panjangnya dua. Oke, ini typo ya, harusnya di, yang berikutnya adalah cetak cube dua ya. Mohon maaf, coba saya betulin langsung, bisa enggak ya. ini harusnya cube dua. Oke, nah, kalau begitu nanti kalau saya sudah definisikan dua benda ini di dalam program saya, saya punya dua kubus, saya punya satu kubus satu, kubus dua, saya juga bisa cetak. Nah, kalau misalnya sebelumnya, kita punya new string, itu kita sudah pakai, string ini sudah didefinisikan oleh Java, sudah punya nih Javanya. tetapi tentunya kalau saya mau pakai objek custom kayak gini, cube belum punya nih, Java belum punya definisinya. Cube itu apa sih? Kalau string dia punya, array dia punya, tetapi kalau cube ini benda saya, baru saya bikin di program saya, Java belum tahu. Jadi, saya harus bisa, saya harus memiliki suatu objek, jenisnya cube, harus saya definisikan dalam suatu kelas. dan dengan begitu, kelas cube yang saya buat itu, akan membungkus property, yaitu di dalam contoh saya ini, warna dan ukuran, dalam satu unit. Jadi, nggak tercecer lagi tuh, kalau contoh sebelumnya kan, kita punya variable-variable yang tercecer. Nah, ini semua dibungkus jadi satu unit. Jadi, satu benda kubus, dalam hal ini kubus satu, dia akan, di dalamnya, dia akan punya property-property yang relevan, relevan untuk program saya, dan juga, kubus yang kedua, juga dia membungkus semua property, tentang kubus tersebut. Ini jadinya jauh lebih simple ya, jadinya, kalau kita mau membayangkan, beberapa objek, dalam entitas, sebagai entitas yang independen. Kalau gitu, bisa nggak ya, kita mendefinisikan, benda-benda lain, selain kubus? Tentu bisa, kita teorinya bisa mendefinisikan, apa saja di dalam program Java, dan itulah yang menjadi landasan, atau dasar intro, dengan konsep, membuat objek, dan membuat kelas, di dalam Java, yang merupakan basis dari OOP, atau Object Oriented Programming. Saya akan paus, sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, sorry, kita lanjut lagi, tadi saya sudah bilang, ketika kita mau mendefinisikan objek, di dunia nyata aja, Anda akan mendefinisikan, berdasarkan apa yang membuatnya unik ya tadi ya. Nah termasuk, apa itu statenya, atau property, apa yang dia miliki, ciri-ciri apa yang dia miliki, atau juga apa yang dapat dia lakukan. apa sih, fungsi apa yang bisa dilakukan, metode apa yang bisa dilakukan, kalau kita bicara di programmingnya ya. Nah jadi, kalau di dunia nyata aja, Anda menceritakan handphone ke saya, menggunakan property, dan juga kelakuannya, tentunya di dalam programming juga, di dalam Java, saya perlu mendefinisikan, tiap benda, property apa yang dia miliki, dan kelakuan apa saja yang bisa dia lakukan, di dalam program saya. Sama ya, jadi sama aja kayak di dunia nyata, saya cerita tentang objek, di dalam program juga saya menceritakan juga tentang objek. Jadi kalau saya terjemahkan, tadi itu ke dalam bahasa programming, kalau property atau status dari objek itu, biasanya kita akan definisikan, menggunakan yang dinamakan data fields, atau attribute atau property, kata-kata ini bisa dipakai secara bergantian. Kemudian, apa yang dapat dia lakukan, nah nanti objek kita akan punya beberapa metode, apa saja yang dapat dia lakukan. Kalau contoh string yang paling depan tadi, property-nya dia punya length misalkan, untuk behavior-nya dia bisa melakukan split, dia bisa juga melakukan, apalagi method string, yang paling banyak ya di forum scale-nya waktu itu, Anda sudah bilang, banyak sekali method yang bisa dilakukan oleh string. Kalau di objek cube yang tadi kita definisikan, kita baru mendefinisikan state-nya aja ya, kita baru bilang length sama color, tapi kita belum ngomong apapun tentang behavior, apa yang bisa dia lakukan. Nah, gimana caranya? Nah, tadi saya sudah sempat sebut, kalau di Java, saya perlu mendefinisikannya di dalam kelas. Nah, kelas itu akan menjadikan, akan jadi cetakannya. Dia akan jadi cetakannya. Jadi, kalau misalnya kelas string, kelas string itu menjadi cetakan dari semua string yang akan saya pakai dalam program saya. Kalau misalnya kelas cube, itu akan jadi cetakan dari semua kubus yang akan saya pakai di dalam program saya. Jadi, kelasnya saya definisikan, oh, property-nya mungkin punya adalah ini, behavior-nya mungkin dia punya adalah ini, kalau di dalam program saya, saya pakai cetakan itu, saya definisikan new cube. Jadi, saya pakai dengan cetakan tersebut, saya bikin yang baru di dalam program saya. Jadi, kalau kita mau ngomong teknisnya, suatu kelas Java itu, saya akan pakai variable untuk bilang data fields-nya, apa aja, misalkan warna, tadi saya pakai string, ukuran, tadi saya pakai double. kemudian method, itu banyak untuk mendefinisikan behavior-nya, apa yang saya dilakukan. Dan yang unik, yang belum pernah kita ketemu sebelumnya, adalah yang dinamakan constructor. Nah, ini adalah cetakannya itu. Kayak ini adalah method khusus yang dipanggil untuk menginisialisasi atau membuat kelas itu ketika pertama kali saya buat. Jadi, kalau contoh tadi, string, new string itu adalah constructor, new cube itu adalah constructor. Karena itu adalah cetakan pertama yang saya pakai di dalam program saya. Jadi, kalau misalnya mikir secara abstrak, ini tuh tekniknya saya bisa bikin apa saja ya, objek apa aja saya bisa bikin. Contohnya, saya bisa punya kelas book. Nanti saya definisiin book itu apa aja sih, ada beberapa, mungkin number of pages, mungkin warna, mungkin tema, apa aja sih properti yang dia punya. Kemudian, saya nanti dalam program, saya bisa bikin new-new book, new book, saya bisa bikin instan-instans dari book. Sama halnya dengan car, contoh di sini. Car ini semua mengikuti mold yang sama, cetakannya yang sama. Tetapi, yang akan saya pakai dalam program mungkin cuma beberapa instans saja. dan in teori, saya bisa melakukannya untuk apa saja, benda apa saja, kayak tadi saya jelaskan contoh handphone, bahkan orang, dan juga topi, dan juga konsep-konsep abstrak pun bisa saya buat di dalam kelas di Jawa. Oke, kalau konsep yang sampai sekarang Anda sudah paham, pasti Anda mikir, itu gimana bu definisiinnya nih? Apalagi Jawa banyak kurung-kurawal yang keriting-keriting, pasti susah nih, pasti kompleks. Oke, kita akan masuk ke sintaks sekarang ya, kalau konsepnya sudah paham. Kita akan masuk ke sintaks. Silahkan Anda lihat dulu sebentar, sintaks kelas circle berikut ini. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Saya punya kelas circle. Saya bilang kalau circle saya itu punya suatu data field atau suatu property yaitu radius. dia saya mau representasi ke radius itu dengan menggunakan data type double. Nah, di sini saya inisialisasi menjadi satu. Kenapa? Pengen aja saya inisialisasi jadi satu. Jadi, untuk circle apapun defaultnya panjangnya adalah satu. Radiusnya, maaf. Nah, ini adalah dua jenis konstruktor. Notice bahwa dia tidak punya return value ya. Dia cuma bilang circle. Jadi, setiap kali ada orang yang memanggil new circle, dia akan memanggil konstruktor ini. Jadi, kalau saya bilang new circle yang biasa, saya akan masukkan ke sini. Dan jangan lupa kita sudah belajar ya overloading methods ya. Nah, di sini saya punya konstruktor juga. Namanya sama persis. Tetapi, dia menerima parameter argumen satu buah double sebagai radius. Jadi, kalau di sini dia akan inisialisasi default ya. Jadi, dia tidak akan inisialisasi radius secara langsung. Tetapi, kalau di sini bisa saya gunakan kalau saya ingin meng-customize new radius itu seperti apa. Kemudian, setelah data fieldnya sudah, saya punya behavior atau method yang dapat dilakukan oleh class circle, yaitu di sini saya punya kemampuan untuk menghitung area dan memberikannya kepada, dan mereturnnya. Tentunya saya perlu menggunakan return value di sini. Returnnya adalah double. Dan di sini saya bisa menghitung, saya bisa menghitung, benar ya, PR kuadrat ya. Ini logikanya, logika matematikanya yang sudah Anda tahu dari SMA. Kita bedah, benda-benda atau bagian-bagian dari gambar ini. Kita lihat ada yang dinamakan konstruktor, tadi saya bilang. Di sini ada dua ya, tadi kita kasih contoh, dua buah konstruktor ya, ada circle doang, tanpa argumen dan juga tanpa body. Di sini saya punya circle yang overload. Jangan lupa, kita sudah belajar di method ya, overloading ya. Jadi ini adalah konstruktor yang sama, tetapi dia menerima argumen dan saya aset. Ini adalah metod khusus yang akan terpanggil setiap kali kita menggunakan kata new. Setiap kali kita mau inisialisasi objek. Setiap kali kita declare paling pertama objek tersebut, namanya harus sama dengan kelas. Jadi kalau tadi public kelas atau kelas circle, maka konstruktornya yang namanya harus circle. Dia tidak pakai return type, bahkan tidak void. Not even void. Dia tidak punya return type. Dan juga dia akan dipanggil, tadi saya sudah sebut, dia akan terpanggil ketika kita menggunakan keyword new. Nah di sini ada yang dinamakan default konstruktor atau no argument konstruktor tadi. Jadi kalau Anda membuat kelas dan Anda tidak mendefinisikan konstruktor satu pun, secara default Anda boleh berasumsi bahwa no argument konstruktor ini secara default pasti ada dibikinin sama Java. Dia selalu ada. Secara implisit pasti ada di dalam kelas ditambahin sama kompiler. Tetapi default konstruktor ini akan ada oleh Java compiler hanya jika Anda tidak mendefinisikan konstruktor lain. Jadi kalau misalnya Anda sudah definisiin yang bawah ini, berarti yang atas tidak otomatis ada oleh Java. Jadi ini makanya di dalam program kita ini kita secara eksplisit mendefinisikannya. Tetapi kalau seandainya bagian bawah ini tidak ada, yang konstruktor yang bawah ini tidak ada, maka secara implisit si Java compiler akan menambahkan konstruktor default ini. Jadi tidak mungkin tidak ada konstruktor karena dibuatkan oleh Java. Oke, tadi saya sudah bilang pakai kata new, kata new gitu ya. Saya bilang, nah ini yang saya maksud. Jadi di sini saya punya class name object var sama dengan new class name. Jadi contohnya circle, circle one sama dengan new circle. Artinya saya membuat suatu variable, program saya bikin variable namanya circle one. Jenisnya, jenisnya kan double bisa, bisa enggak. Jenisnya adalah circle, saya bikin objek circle baru, dan objek circle satu yang saya buat ini, dia adalah circle baru yang saya buat dengan konstruktor yang ini. Konstruktor yang ini kan enggak ada. Ini ya enggak ada. Argumennya berarti yang default. Kemudian saya juga buat circle dua, jenisnya circle, di mana saya mendefinisikan dia radiusnya 25. jadi kalau misalkan kita akan men-trace ya itu semua terjadi, kita akan, yang atas akan memanggil yang atas ini, di mana tidak diinisialisasikan oleh new-nya, dan yang dua, lima akan memanggil konstruktor yang bawah. Oke, sekarang objek saya udah jadi nih, saya punya objek circle one dan circle two. Nah, sekarang saya bisa mengakses datanya masing-masing. Misalkan di sini objek var.data, saya punya, saya bisa akses circle one.radius, dia akan mengembalikan nilai tertentu. Saya juga bisa memanggil method yang ada dari objek, misalnya circle one.area. Nah, yang ingin saya kasih note di sini adalah, jika tadi saya konstruksi dengan menggunakan konstruktor yang tanpa argumen ini, kelihatannya di dalam bodinya tuh dia enggak ngapa-ngapain ya. Nah, berarti saya tidak menginisialisasikan radius-nya. Karena saya sudah punya nilai default di sini, yaitu double radius sama dengan satu. Artinya, setiap circle yang saya buat tanpa mengirimkan informasi radius, akan di-set radius-nya sama dengan satu. Nah, tetapi, sebetulnya saya tidak harus mendefinisikan yang default sama dengan satu ini. Karena untuk suatu data field di dalam java, dia kalau tidak di-inisialisasi, akan otomatis ter-inisialisasi menjadi nilai default-nya. Jadi, kalau contohnya saya punya di sini double radius, dia numerik ya, berarti dia secara otomatis akan bernilai 0. Kalaupun tidak saya sertakan sama dengan satunya. Kalau boolean default-nya false, kalau char itu default-nya adalah u0 ini, kemudian untuk reference type apapun, mungkin string, mungkin array, dia akan default nilainya sama dengan 0. Jadi, Anda ingat ya, di dalam java, semua variable kan saya bilang waktu itu harus di-inisialisasi. kecuali jika dia adalah data field dari objek. Tidak di-inisialisasi, tidak apa-apa. Jadi, tadi kita sudah sebut ya, 0, 0, 0 itu apa sih maksudnya? Nah, ini adalah suatu nilai khusus. Kalau tidak salah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah sempat tanya ya, 0 itu apa sih? Nah, 0 itu adalah intinya nothing, no object. Jadi, literally, kalau saya bilang string STR sama dengan 0, itu dia pointing kan, ini ya reference ya, dia nunjukkan ya tempat tertentu. Kalau biasanya array, dia nunjuk ke tempat list-nya mulai. Eh, sorry, tempat array-nya mulai. Kalau string, dia nunjuk ke tempat di mana string-nya tersimpan. Nah, saya bisa cetak, tetapi jangan berusaha mengakses method atau atributnya. Karena ini benda yang tidak eksis. Saya akan dapat exception, yaitu null pointer exception. Yang kamu tunjuk itu tidak ada. Jadi, nggak mungkin dong saya bisa akses objek-objeknya, atau apa namanya, atributnya. Karena bukan benda. Kalau tadi saya circle one sudah ada, saya bisa bilang, oke, circle one akses radius, circle one akses gate area. Tapi kalau bendanya nggak ada, ya saya nggak bisa invoke apapun. Itu literally nunjuknya ke nothing. Oke. Selanjutnya, untuk reference data fields, nah, saya kalau mau mendeklarasikan suatu kelas, dalam contoh ini saya pakai kelas box, saya perlu benda box di dalam program saya. Saya bisa mendefinisikan, kok student sih ini? Bukan student ya. Box ya harusnya ya. Kita koreksi dulu deh. Ini adalah box. Oke. Jadi, di sini saya punya kelas box. Saya mau mendefinisikan kelas box ini punya nama, saya punya kapasitas, saya punya boolean, true-false, kalau penuh atau tidak, dan saya mau kasih nama, saya mau kasih dia label, tertentu label box-nya. Berarti, saya juga bisa menggunakan data field dari suatu objek dengan objek lain lagi. Ini masuk akal, misalkan nih, saya mau membuat kelas mahasiswa, mahasiswa Fasilkom nih ya, kemudian di dalam data fieldnya ya, NPM, nama, IPK, tetapi saya juga ingin mempunyai objek mata kuliah, untuk mengecek dia punya mata kuliah apa saja semester ini. banyak ya, jadi banyak nih logikanya, banyak kalau misalkan saya ingin punya objek handphone, di dalamnya kan mungkin data fieldnya adalah length, panjang handphone saya, kemudian merek handphone saya, tetapi di dalamnya ternyata saya juga punya objek aplikasi. aplikasi ini juga punya data field dan juga atribut yang berbeda. Berikutnya kita mempunyai dinamakan dengan keyword this. Nah, ini berlaku ketika saya di dalam suatu kelas, saya ingin mengakses objek, bukan objek, mengakses data field atau metode saya sendiri. jadi contohnya di sini, saya bisa menggunakannya untuk reference kelas data fields, dan contoh ini kelas circle ya, yang saya pakai. Ini adalah kelas circle saya, dan untuk nge-set radius, kan saya kirim radius, bingung dong dia, ini radius yang mana yang sedang dibicarakan, oh, untuk circle ini, this, radius, sama dengan radius. itu bisa saya gunakan untuk menjaga supaya tidak ada ambikuitas. Kemudian saya juga dapat menggunakannya untuk menginvoke konstruktor lagi. Jadi kan tadi ini konstruktor yang circle tanpa argumen ya, saya misalkan ingin menginvoke circle yang dengan mengirim parameter 0.0, yaitu panjangnya 0. Artinya dari sini dia akan memanggil dirinya sendiri, dia akan memanggil, seakan-akan saya manggil new lagi, manggil diri sendiri, circle dengan suatu argumen double, berarti dia manggil ini, dia manggil konstruktor yang satu lagi dengan pengiriman suatu radius, dan kemudian kita akan set radius pada kelas tersebut. Bingung ya, karena kok banyak benda-benda-benda, ada satu tools yang akan sangat memudahkan kita untuk mengimajinasikan atau membayangkan kelas itu dalam relasinya dengan objek-objek lain yang ada dalam program kita. Dan ini adalah UML kelas diagram dari kelas circle. Dari kelas circle yang tadi kita sudah buat. Kita punya suatu diagram seperti ini, paling atas adalah nama kelasnya. Lalu di kolom berikutnya, bukan kolom, apa sih di bagian berikutnya, kita isi semua data fields yang kita punya, kemudian di sini adalah semua konstruktor dan methods. Jadi sesuai dengan arahan yang paling depan tadi, slide paling depan tadi, kita mendefinisikan suatu objek, circle, berdasarkan properti yang dia miliki, dan juga kelakuannya, atau apa saja yang dapat dia lakukan. Dan inilah yang menjadi cetakan atau blueprint dari semua circle yang bisa saya pakai di dalam program saya. Contohnya di sini saya gunakan cetakan ini untuk membuat circle one, jenisnya circle. Circle two, jenisnya circle. Circle three, dia jenisnya juga adalah circle. Radiusnya beda-beda, tetapi saya tahu bahwa tiga objek ini dalam program saya jenisnya sama. Sampai di sini adalah basic konsep tentang bagian-bagian dari kelas Java untuk mendefinisikan suatu objek. Saya akan menggunakan kelas cube untuk mendefinisikan, berikutnya saya akan mendefinisikan kelas cube untuk dari awal sampai akhir kita akan mencoba sama-sama melakukan programming kelas cube ini dari awal sampai akhir dan bagaimana penggunaannya bersama-sama. Tentunya saya akan pakai cube ini supaya gampang saja. Tadi sudah telanjur saya pakai sebagai introduction. Tetapi obviously tidak hanya cube yang dapat kita definisikan. Banyak banget yang bisa kita definisikan. Menurut Anda objek apa yang kira-kira menarik untuk dicoba dimodelkan di dalam suatu program Java. Sekalian resensi saya minta input Anda tolong dijawab dengan format npm nama dash nama dash objek yang ingin dibuat. silahkan presensi dulu saya sambil kita break sebentar kurang lebih 2 menit. Oke, kita akan memprogram cube kita dari bayangan awal, memikirkan di awal. Benda cube yang saya butuhkan di dalam program saya ini perlu properti apa saja. Di dalam program saya ini contoh sebagai contoh saya butuh warnanya apa dan saya butuh panjang rusuknya berapa. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh objek cube ini. Saya maunya untuk kepentingan program saya, saya ingin mendefinisikan dia dapat menghitung volumenya sendiri. Oke, kalau gitu coba saya definisikan dalam program benda-benda ini, saya punya warna, saya punya panjang, saya punya compute volume. Kalau saya terjemahkan menjadi data fields, saya harus punya warna dan juga panjang. Kalau saya ingin mendefinisikan gate volume, kelakuannya saya perlu methodnya. Dalam kata lain, kalau saya buat UML kelas diagramnya, saya bisa buat sebagai berikut. Saya punya suatu saya punya suatu kelas, saya kasih nama cube. Saya punya kelas, saya kasih nama cube. Saya punya dua data field, yaitu warna jenisnya string, panjang atau panjang rusuk jenisnya double. saya punya dua buah konstruktor, yang satu yang default, di mana saya tidak menginisialisasikan panjang dan warnanya, dan yang berikutnya adalah saya definisikan, saya kirim argumennya panjangnya, sorry, panjang, warnanya apa dan juga panjangnya berapa. kemudian saya juga, ini adalah kelas two string yang cukup common, saya ingin membuat two stringnya untuk, kalau saya ingin mencetak tentang cube ini, saya harus mendefinisikan kelas two string, dan saya ingin melakukan, bisa, saya ingin benda saya bisa melakukan penghitungan volume. Nah, di antara ini semua, ini adalah data field saya, ini adalah constructor saya, ini adalah metod atau behavior dari objek saya. Ini jadinya di dalam dunia program saya, kan kalau di dalam dunia program saya terbatas pada program saya ya, setiap cube akan mengikuti pakem ini. Setiap cube yang saya definisikan pasti punya data field itu, constructor yang bisa saya akses seperti itu, metodnya seperti itu. Maka saya dapat mendefinisikan apapun cube di dalam program saya dengan cetakan ini. Contohnya, kalau saya ingin membuat dua buah kubus yang satu warnanya oranye, satu warnanya biru seperti ini, saya dapat menggunakannya, mendefinisikannya berdasarkan UML kelas diagram utama cube saya. Dan ini adalah UML objects atau untuk objek cube saya, dan ini adalah objek cube kedua saya, ukurannya berapa, panjangnya berapa. Oke, mari kita code yuk cube class-nya. Kita code sama-sama. Saya exit itu ya. Coba kita akan, oh, jangan ya ini, kita buat yang baru biar sama-sama. Kita akan code cube class-nya sendiri. Jadi, yang pertama saya akan buat kelas cube. Nah, saya akan buat kelas cube. Tidak pernah dibikinin kayaknya ternyata ya. Biarin deh. Saya buat public kelas cube. Simple. Kemudian, saya tadi bilang data filter yang saya butuhkan adalah string color. Itu yang pertama kali harus saya definisikan. Data field yang mendeskripsikan cube itu apa saja. Saya punya string color, saya punya double length, cuma dua ya, seingat saya, yang saya punya sebagai definisi dari objek cube saya. Selanjutnya, saya harus mendefinisikan constructor untuk inisialisasi. nah, saya punya yang dinamakan saya bikin public semua ya, cube yang seperti ini. Tidak ada inisialisasinya. Saya cuma bikin default. Kemudian, saya juga bisa akses cube yang saya bikin kiriman, sorry, string color double length. artinya, saya baca nih, konstakter ini, ketika dipanggil new cube dalam kurung ngirim suatu warna dan ngirim suatu length, dia akan diset objek ini, objek ini, data field color-nya akan diset dengan color yang dikirim oleh argumen. argumen. Kemudian, length dari objek ini akan diset dengan length yang dikirim oleh argumen. Saya agak lupa, tadi berikutnya kita punya apa lagi ya, berikutnya kita punya, saya perlu data field, saya perlu constructor, saya perlu method ya, tadi constructor-nya sudah, data field-nya sudah, berikutnya saya perlu method-nya. Nah, untuk method-nya, saya tadi bilang mau bikin toString, public string public string toString saya maunya dia string, berarti saya return ya, harus saya return suatu string ya, string format, jangan lupa kita udah belajar string builder ya, waktu itu ya, saya mau bilang cube dengan length double ya dia ya, length berarti F ya, bisa pakai ini, dan warna string ya, color, ini adalah benda saya. kemudian selanjutnya, seingat saya ada satu lagi yang ingin saya akses yaitu public double gap volume ya, jadinya, ini adalah, gap volume ini adalah miliknya suatu objek cube yang memiliki suatu panjang, jadi saya bisa return, saya harus import math ya, kalau gitu ya, saya akan langsung pakai this length, volume, kan berarti rusuk, kali rusuk, kali rusuk ya, ini ya, saya akan mengembalikan nilai this length pangkali 3 atau di kali 3 kali atau di pangkali 3, saya tadi gak pengen mengimport kelas math. Oke, ini adalah objek cube saya. Anda ingat, kalau suatu program java itu harus memiliki method main ya, jadi coba, kalau saya iseng ini adalah kelas ya tadi ya, ini belum bisa saya run, ini sudah selesai definisi kelasnya, tapi belum bisa saya run. Nah, gak masalah secara sintaks, tetapi saya gak bakal bisa ngerun dia. Nah, dia gak punya main method. Nah, ini kita balik ke basics ya. Jadi, kalau misalkan saya ingin menggunakan kelas seperti ini, nah, saya perlu membuat, misalkan seperti ini, saya perlu membuat tambahan kelas making cubes, gitu ya, misalnya ya. Nah, ini adalah, ini gak boleh public, kalau yang bawah udah public, yang atas gak boleh public, eh, kebalik, yang atas udah public, yang bawah gak boleh public. yang ini saya kasih nama makingcubes.java. Nah, dia di dalamnya, barulah di sini saya akan menggunakan void main ARGS, di sini saya harus mendefinisikan suatu method main yang akan mengakses cube ini. Nah, kalau semua, kalau ini udah gak public, kayaknya ini gak perlu public semua juga deh. Tapi saya takut salah, jadi, coba deh, bener gak ya? Kayaknya udah gak perlu public lagi, karena ininya udah gak public. jadi di dalam kelas saya yang ini, saya bisa, saya bisa menggunakan kelas cube yang sudah saya definisikan sebagai mold atau cetakan dari objek cube. Jadi, contohnya di sini saya boleh mendefinisikan suatu objek jenisnya cube, misalnya objek satu, objek satu deh, kubus satu ya, saya pakai bahasa Indonesia ya, kubus satu. Ini adalah new cube. Saya maunya mengakses pakai yang default dulu ya, yang satu ya. Yang berikutnya saya punya cube, kubus dua, new cube. Kali ini saya ingin memberikan informasi kepada cube ini. Saya mau set nih ya, saya mau string pink color, double length harus saya kirim. Jadi, yang pertama misalnya saya mau warnanya magenta ya, iseng aja saya, panjangnya delapan. Ini saya punya kubus dua. Coba, saya akan lakukan apakah saya sudah benar. oh, oh, oke. Jadi, berarti tadi suruh pakai public berarti ya. Oke, kalau gitu kita gini, saya akan coba, kalau saya mau nge-print, saya bikin public aja deh, semua kalau gitu. Ngaruh nggak ya? Ada yang tahu nggak? Saya jadi takut salah nih. Apakah ini menjadi error juga? Hai. 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 Astagfirullah. System out. Print line. Oh, Astagfirullah. Boleh, nggak boleh. Oke. Nah, jadi, saya sudah berhasil ya. Saya punya contoh penggunaan cubes dengan cara saya definisikan dua buah kubus. Coba kalau saya cetak ya. Bisa nggak saya cetak kubus satu. Oke, untuk kubus dua, saya sekarang sudah punya dua objek. Untuk kubus satu saya, dia mengikuti patokan ini. Jadi, dia memiliki semua yang dimiliki oleh cube. Si kubus satu. Si kubus dua itu akan mengakses, akan juga memiliki akses terhadap semua yang didefinisikan di dalam kelas kubus. Coba kita lihat. Kalau yang kubus dua nih, ini saya kasih teaser dulu aja kali ya. Kalau untuk kubus dua, tadi jelas-jelas saya definisikan warnanya magenta panjangnya delapan ya. Jadi, harusnya sih cukup jelas yang akan ditampilkan. Cube dengan length delapan dan warna magenta. Karena tadi saya bilangnya kalau kubus dua dia maunya adalah cube dengan length ini dengan warna magenta. Gitu kan? kalau saya kubus satu coba kita lihat kalau kubus satu tadi saya pakai untuk kubus satu saya pakai yang default ya. Tadi ya default ya. Nah, jadi kalau saya pakai yang default berarti harusnya warnanya string null karena dia reference type length-nya 0. Coba kita lihat. cube dengan length 0 dengan warna 0 itu yang terjadi ketika kita mengakses konstruktor yang default. Nah, kalau misalkan untuk Anda kelas seperti ini tidak bagus tidak pengen membiarkan adanya 0 ini kalau di dalam konsep cube Anda Anda lebih suka mempunyai warna default di dalam inisialisasi default ini Anda bisa mendefinisikan nilai yang menurut Anda paling pas misalkan semua yang default mau dikasih warna putih dan semua ukuran semua ukuran default mau dikasih ukuran satu misalkan boleh saja kalau Anda tidak mau ada resiko ketemu data field yang belum diinisialisasi jadi kita boleh definisi default Oke, jadi kalau barusan saya lihat nih ya kita bikin code cube kelas kita sudah mendefinisikan semua komponen yang tadi katanya perlu kita perlu data fields kita perlu constructors dan kita perlu methods yang ada di contoh tadi kita sudah melihat bagaimana kita dapat me instansiasi beberapa kelas beberapa objek cube tadi kita udah coba juga ya di langsung di live coding kita sudah me instansiasi dua buah cube dengan dua constructor yang berbeda kita pakai keyword new keyword new akan mengakses constructor yang sesuai dengan parameter yang dikirim jadi kalau yang cube yang tanpa parameter ya dia akan mengakses yang default kalau yang mengirim parameter ya dia akan mengakses yang sesuai ini persis sama dengan overloading methods tergantung dengan argumen yang dikirim dia akan akses yang bersesuaian oke dengan mengasumsikan cube kelas yang seperti ini coba kita perhatikan beberapa contoh seperti ini setelah saya mendefinisikan cube 1 dan cube 2 yang satu cube yang default berarti kalau default tadi default kita adalah putih ya putih dan panjangnya satu saya gak lupa juga berarti kalau seandainya saya ingin cetak cube 1 dot color saya bisa akses nih si cube 1 punya data field warna warnanya apa warnanya putih kan ya dia akan cetak yang satu cube 1 warnanya ya putih cube 1 get volume nya harusnya sih satu karena kan panjangnya satu ya satu kali satu kali satu tetap satu kemudian cube 2 length adalah blue tadi dan kita bisa memanggil method juga untuk cube 2 itu get volume nya 4 4 tangkat 3 jadinya 64 jadi kita bisa langsung setelah saya punya dua objek saya bisa akses data field nya dan method yang ada di masing-masing objek disini oke tadi sempat keluar error juga ketika saya definisiin ini ya nah ini adalah method to string to string ini perlu dibuat untuk setiap objek yang akan perlu Anda cat jadi tanpa to string kita akan coba lihat ya tanpa to string ketika saya memanggil ini tadi di contoh yang tadi saya melakukan print line cube 1 tadi kan dia akan langsung otomatis mengirim method to string kalau di program kita tadi kita kan sudah mendefinisikan ya to string nya itu apa bagaimana kalau tadi belum kita definisikan coba nih ya di program ini kan kalau dipanggil ini sama loh misalkan saya akan panggil coba deh saya mau tunjukkan kalau seandainya kubus 2 nih yang ada majentanya ini kalau saya cetak dengan memanggil dia begitu saja dan kalau saya cetak dengan menggunakan method to string apa yang akan terjadi kita coba dia akan mencetak hal yang sama ya cube dengan length 8 dan warna magenta karena kalaupun tidak eksplisit saya tulis to string di akhir dia itu akan otomatis memanggil to string jadi ini tuh dua statement itu sebetulnya secara implisit sama karena kalau objeknya doang yang dipanggil dia akan panggil to string nah kalau to stringnya tadi tidak saya definisikan kira-kira apa yang terjadi ini kan tadi saya definisikan ya kalau tidak saya definisikan apa yang akan terjadi kalau kita ikutin logika yang tadi sudah saya jelaskan ketika saya melakukan system dot out dot printline kubus 2 si kubus 2 akan mengakses metod to stringnya kalau tadi to stringnya ada dia akan panggil ini kalau tidak ada kita lihat apa yang terjadi dia gak error berarti dia nemu dong metod to stringnya apa yang dia cetak dia mencetak hash code identifier dari objek yang sama kayak stringnya waktu itu dan array dia menunjukkan tempatnya jadi disini kita tahu bahwa method to string secara default sudah dibuatkan oleh java compiler objek apapun yang anda bikin itu secara default sudah punya method to string yang default akan tetapi yang default dari java itu akan mencetak hanya mencetak hash code dari identifier atau reference nya sedangkan tentunya itu gak ada maknanya kalau buat user manusia sehingga commonly biasanya ketika anda mendefinisikan suatu kelas anda juga sebaiknya mendefinisikan to string yang akan overloading method to string yang sebelumnya jadi yang sebelumnya kan udah ada tapi default ini kita akan menimpanya dengan menggunakan to string yang baru jadi secara default setiap pemanggilan print object akan panggil to string nya dan kalau kita tidak mendefinisikannya dia akan memanggil to string default milik object nah tadi baru aja kita bahas tentang reference hash code dan location jadi coba kita perhatikan apa yang terjadi disini sama dengan array yang sudah kita pelajari minggu lalu nama variable jadi dalam kasus ini cube kecil huruf cube kecil dia akan menyimpan reference dari objek jadi misalkan ini saya punya benda objek jenis cube saya kasih nama cube cube saya ini akan saya definisikan sebagai suatu cube baru warnanya merah ukurannya dua nah saya secara iseng akan menambahkan reference jenis cube jenis cube juga saya kasih nama cute copy dia akan sama dengan cube disini yang di copy adalah reference jadi dia akan menunjuk benda yang sama sehingga kalau saya mengganti color di cube copy jadi blue apa yang terjadi kalau saya print dua-duanya cube color dan juga cube copy color output yang terjadi akan sama-sama mengeluarkan output blue karena dia menunjuk benda yang sama saya akan coba ilustrasi sedikit dengan menggambarkan semoga juga akan membantu menjawab kekurang jelasan dengan konsep array juga kemarin saya akan coba berusaha jelaskan ya oke sebentar kita ganti pen ya oke where's my pen manakah kamu oke warnanya yang merah deh galak banget oke kita coba ya jadi saya akan coba menjelaskan disini kecetak toh disini saya punya benda yang dinamakan cube jenisnya cube jenisnya cube cube huruf besar dan ini adalah namanya cube kecil dia menunjuk ke suatu objek cube ini ya objek cube oh ini warnanya merah dan panjangnya dua nah sekarang ini ini yang terjadi di dua baris pertama di baris pertama saya punya cube cube baris kedua dia akan diberikan assignment untuk menunjuk kepada suatu objek yang jenisnya cube ukurannya dua dan panjangnya warnanya di sini di baris ketiga saya punya suatu reference baru jenisnya tetap cube tetapi namanya cube copy gitu ya nah di baris keempat eh sorry di baris ketiga ini selain saya mendefinisikan nama reference-nya adalah cube copy saya juga bilang oh dia menunjuk kepada cube ini cube yang atas ini aka dia akan artinya dia akan menunjuk kepada benda yang ditunjuk oleh cube kan dia bilang cube copy sama dengan cube sama dengan ini alias dia akan menunjuk ke benda yang sama dengan yang ditunjuk oleh cube tadi sehingga ketika di baris keempat saya bilang cube copy ketika di baris ketiga saya bilang cube copy color-nya blue lah yang ditunjuk sama cube copy adalah benda ini juga dan ketika dilakukan cube copy mengganti blue jadi blue begitu pula dengan objek yang ditunjuk oleh cube yang asli sehingga ketika saya mencetak cube color yaitu cube ini color ya dia larinya ke blue yang disini saya cube copy ya dia larinya ke blue juga karena mereka berdua adalah reference pada objek yang sama persis untuk contoh seperti ini outputnya apa kalau gitu ya cube 1 sama dengan cube baru yang ukurannya red eh sorry yang warnanya red ukurannya 2 cube 2 juga sama tetapi dalam contoh ini cube ini menunjuk kepada hal yang sama sekali berbeda ya coba jadi yang pertama saya punya cube cube 1 dia menunjuk kepada suatu objek red dan 2.0 di baris kedua explicit saya punya cube 2 menunjuk ke benda lain sama-sama pakai new kan benda benda baru yang kebetulan saya set sama-sama red dan 2.0 ketika saya lakukan cube 2 color sama dengan blue ketika saya lakukan cube sama dengan blue yang diakses sama cube 2 cuma ini sehingga ini yang diubah menjadi blue tidak mempengaruhi sama sekali cube 1 sehingga 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 ketika dicetak isinya tetap red dan blue sebagai penutup dari part 1 ada 2 part jangan bosen dulu ada 2 part penutup part 1 saya punya pertanyaan apakah ini definisi kelas yang boleh atau bisa jalan di Java silahkan berikan pendapat Anda Zeta jawabnya jangan di direct message malu-malu ya kata Zeta bisa loh kata Zeta ini boleh dilakukan terima kasih Zeta yang lain gimana ini boleh enggak Anda punya pendapat ini ada chat lagi oh enggak sengaja ya kira Zeta mau bisik-bisik sama saya yang lain pendapat ini boleh enggak dilakukan saya punya public class A artinya saya punya objek A kurung-kurawa kurung-kurawa selesai saya enggak punya data field saya enggak punya constructor bingung kan jangan lupa tadi saya udah sempat sebut ya kalau tidak ada constructor eksplisit akan dibuatkan yang default oleh Java jadi ini boleh dilakukan ini lengkap sebagai suatu objek atau suatu class ini legal ini adalah definisi class yang simple banget kalau tidak saya definisikan eksplisit constructornya berarti akan ada default constructor yaitu yang tanpa argumen dan semua data field yang mungkin ada akan ada akan di assign ke default value bukan back best practice betul kata Arya bukan best practice mungkin lebih kepada enggak ada gunanya tetapi boleh dilakukan ya boleh enggak akan compile error Java akan mau diberikan definisi kelas seperti ini dia akan mau dikasih enggak akan error tetapi mungkin enggak enggak ada manfaatnya buat apa saya definisi suatu kelas untuk objek yang tidak punya data field dan tidak punya method enggak ada gunanya bukan definisi objek yang baik kalau ada pertanyaan saya persilahkan kita masih punya part 2 tentang kelas kalau ada pertanyaan saya sambil balik ke code tadi untuk menunjukkan sesuatu silahkan kalau ada yang ingin tanyakan untuk yang mau tanya masih boleh saya ingin menyambungkan barusan diskusi kita tentang ini ini boleh kan kata saya boleh karena secara default cube ini pasti punya default constructor nah cube constructor yang seperti ini yang kosong sama sekali ini hanya akan dibuatkan oleh compiler jika tidak ada constructor lain tadi saya bilang gitu ya udah ya jadi disini disini saya eksplisit bilang cube saya bilang cube tanpa argumen nah misalkan saya tidak mendefinis misalkan saya tidak punya public cube seperti ini saya tidak punya yang constructor yang ngirim argumen ini tidak perlu saya definisikan karena akan default ada jadi kita coba lihat misalkan ini tidak perlu saya inisialisasi sorry sorry kok saya menghapus cuma satu sih gini ya saya tidak perlu kalau ini memang tidak ada ini tidak perlu saya definisi contohnya ini akan bisa saya lakukan apakah mungkin saya definisikan cube kubus satu new cube padahal disini constructornya tidak ada saya tutup tidak ada saya akan tetap bisa coba kubus eh salah sorry nah dia mau ya karena si java compiler kalau tidak punya constructor akan membuat yang default nah tetapi jika saya tiba-tiba membuat public cube seperti ini berarti sudah ada ya constructor yang ada scholar dan lainnya artinya dia tidak akan membuat constructor ini secara default jadi kalau gitu ini harusnya error ya dia kelas cube sudah tidak punya yang tanpa argumen silahkan kita coba dia tidak punya constructor ini constructor cube tidak dapat diterapkan kepada yang dipanggil di sini karena yang direquire adalah string double yang ditemukan no argument jadi yang default ini bisa kita asumsikan dibikin nama java secara default hanya jika memang tidak ada satu pun constructor begitu Anda mendefinisikan suatu constructor sudah dia tidak bakalan bikinin yang default oke silahkan apakah ada yang ingin bertanya kita punya part 2 sedikit lagi berarti Bu oh siapa nih Mikhail oke silahkan constructor itu bisa overloading juga bisa kayak banyak itu constructornya banyak bisa betul jadi misalkan misalnya di contoh yang tadi ya kalau saya mau saya bisa aja menginisialisasi cube tanpa argument color teorinya saya juga bisa kalau misalnya cuma kirim string aja dia nge-set color lengthnya misalkan default gitu bisa bisa atau kalau misalkan misalkan ya misalkan seperti itu atau kalau misalkan saya tambahin satu lagi saya bisa juga kirimnya lengthnya aja length 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 dan this colornya itu sama dengan white tadi kan defaultnya misalkan ini juga boleh dilakukan kita coba ya compile yap ya masalah saya bikin constructor sampai 4 biji juga boleh cukup menjawab ya Mikhail ada lagi mungkin yang lain saya ingin bertanya boleh yang mana yang ngomong boleh gak nunjuk bilang nama Batara Batara oke Batara kalau mau nyalain kamera buat saya tahu wajahnya yang mana juga boleh loh oh iya gimana Batara silahkan yang mana sorry di not di di codenya ya iya iya method stringnya di overload ada method yang nge-create string lagi bu gini lagi gitu jadi ada 2 gitu iya kalau saya kasih nama 2 apa 1 iya gue atas 1 terserah bu oke terus terus pas di system out dot print itu nanti defaultnya yang mana ya bu oke nah kalau kamu menggunakan beda nama seperti ini ya misalnya ya jadi misalnya ini saya kasih ini iseng aja ya alternative gitu ya alternative to string nah kalau kamu kasih nama jelas-jelas to string 2 jenisnya beda ya nama 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 methodnya beda sama sekali ini gak masalah tetapi yang default adalah yang to string doang yang default yang to string doang jadi misalkan saya tadi punya kubus 1 disini jangan pakai kubus 1 deh pakai kubus 2 ya biar ada ketika saya lakukan print out kubus 2 ya yang dia akan panggil tetap yang to string doang ya gak akan panggil yang to string 2 nah gitu tetapi kalau kamu mau manggil secara eksplisit kalau mau bikin to string 2 ya boleh-boleh saja eh sorry belum di compile boleh-boleh saja itu akan keluar alternative to string nah tetapi kalau dua-duanya saya kasih nama to string gak bisa ya dia apalagi gak bisa kok dia punya dua buah to string oh sorry-sorry ini errornya bukan yang ini gak bisa karena to string sudah ada di dalam kelas cube apalagi kamu ngirimnya sama-sama gak ngirim argumen kan berarti gak boleh dong kalau mau ya harus berbeda sedikit dong kalau mau overloading misalkan ini harusnya boleh kali ya kalau kayak gini tapi kamu gak bisa panggil secara default dia harus panggil juga to stringnya misalkan ih gitu bisa gak ya saya coba saya coba dulu deh oh bisa kalau kayak gitu nah alternative to string tetapi kamu harus panggil secara eksplisit kalau mau mendefinisikan yang berbeda tadi itu kalau misalnya default dia tetap akan nyari to string tanpa argumen dan yang prinsip overloading yang tadi kita punya di methods itu kita tahu kalau kita mau overload suatu method kita harus berubah dong list parameter listnya kalau tidak berubah ya dia gak boleh punya dua yang sama nah tadi mungkin agak membingungkan karena saya sempat sebut ya kalau gak salah ada sesuatu ada two string yang punyanya objek gitu ya jadi seandainya tadi seandainya tadi saya tutup begini ya jadi saya gak definisikan two string saya sendiri melainkan saya mau saya gak punya two string nih ya saya gak punya two string disini ya gak punya nah dia akan dia gak akan error karena dia akan manggil two string punyanya objek yang default punya objek tadi saya lupa saya gak tahu saya nyebutnya overloading atau bukan tetapi saya kalau saya ngomong tadi overloading berarti saya salah mohon maaf tetapi yang ini yang dilakukan adalah overriding tolong ditunggu sampai kepertemuan minggu depan untuk bahasan lebih lanjut tentang overriding ya saya mohon maaf Batara mungkin tadi kalimat yang saya sebut mungkin masih overloading ya makanya jadi jadi mereplace atau menggantikan two string punyanya objek itu namanya bukan lagi overloading tapi overriding mohon ditunggu slide minggu depan untuk bahasan tentang overriding udah cukup kejawab belum Batara cukup terima kasih ya oke apakah ada pertanyaan lagi izin bertanya oh boleh silahkan nah itu yang di kelas yang kita buat itu kenapa nggak publik ya sedangkan di dalam kelasnya itu harus publik oke Tara tunggu sebentar ya kita akan masuk langsung ke jawaban Tara ya di bagian kedua ini boleh ya Tara ya oke baik oke sip pertanyaan Tara pas sekali kebetulan sekali dengar yang akan kita bahas selanjutnya oke tadi kan saya sempat salah ya tentang publik-publik itu nah di dalam kelas satu file java ini kan namanya makingcubes.java ya yang boleh publik cuman boleh kelas yang judulnya juga sama-sama makingcubes untuk kelas yang ini yang cube ini tadi nggak boleh saya kasih nama publik disini karena dia bingung ini judul filenya .java yang mana kelas yang bersesuaian itu harus yang publik juga jadi kita jangan pakai disini nah tetapi sampai saat ini di dalam metod-metod yang tadi saya bilang disini ini kan saya tadi menambahin publik-publik-publik karena mau saya akses dari kelas ini kok bisa gitu bu nyambung dengan jawaban Tara terima kasih banyak atas pertanyaannya kita punya sesuatu yang dinamakan visibility modifier tidak tidak hanya data field tetapi apa saja yang ada di dalam kelas itu cenderung terlalu open jadi semua data field semua method itu semua biasanya itu agak terlalu open dalam hal bisa diakses dari luar karena secara default dia bisa diakses di kelas apapun yang ada di dalam package yang sama atau dalam file yang sama nah ini tentu bukan praktek yang baik ya programming tidak clean programming karena kita perlu justru tadi saya udah bilang di paling depan kita pakai kelas cube untuk membungkus informasi jadi satu kesatuan jadi seharusnya dari luar dia cukup melihat oh ini dia kubus saya nggak perlu tahu di dalamnya kubus itu apa aja yang sedang terjadi jadi kita ada baiknya melakukan yang dinamakan information hiding di sini kita akan mempelajari ada beberapa visibility modifier yang umum digunakan di dalam java yaitu public default dan private kita bisa lihat jadi kita bisa lihat tadi saya kasih nama public artinya dia bisa dilihat atau diakses oleh kelas lain yang ada di dalam package atau file yang sama atau package nanti kita belum ngomong package di sini kemudian default itu juga itu yang akan langsung keluar itu yang default dia akan keluar visible to any class within a package atau private di mana data atau methodnya hanya bisa diakses oleh kelas yang sesuai kelas yang tersebut kelas tersebut ini adalah beberapa contoh misalkan di sini adalah coba kita lihat ini ada package P1 package saya kasih nama package dan bisa dilihat bahwa yang bisa diakses itu tergantung aksesnya ini yang disorot coba kita perhatikan C1 O adalah C1 C1 itu mana yang ini C1 yang sini mereka satu package ini public dia bisa akses dia bisa akses OX public soalnya dia bisa akses OY karena public atau default sorry ini gak ada publicnya berarti default cannot akses OZ karena OZ ini adalah private nah tadi yang kita lakukan di contoh yang tadi saya lakukan adalah saya punya kelas making cubes yang berusaha mengakses benda-benda yang ada di dalam public cube ini maka saya perlu membuatnya public semua kalau tadi kata Tara tadi kenapa harus dikasih public bu karena saya berusaha mengaksesnya dari kelas yang berbeda tetapi pada prakteknya memang sebaiknya ada penyembunyiannya contohnya ada beberapa hal yang mungkin lebih yang mungkin lebih rahasia yang ingin kita bungkus lebih tepat maka saya secara eksplisit harus melakukan privatisasi dengan private jadi karena tadi saya enggak kasih public dia enggak bisa invoke tuh kayak tadi tuh stringnya enggak bisa dipanggil sama kelas yang ada di luar cube tadi jadi tadi untuk contoh tadi biar aman semuanya saya declare public biar pasti bisa diakses dari luar nah tetapi terutama untuk data fields ini tidak sebaiknya kita berikan akses public untuk kelas lainnya karena bayangkan kalau misalnya saya punya data banking data tabungan total misalnya tabungan saya tabungan laksimita ternyata ada sekian juta amin terus tiba-tiba kalau kamu punya program bikin program java untuk mengatur perbankan kamu bisa akses data field saldo di rekening saya di objek objek saya namanya rekening saya punya satu data field artinya saldo terus siapapun di luar sana bisa ganti kalau gitu rekening blok saldo sama dengan nol misalnya bayangkan betapa bahayanya kalau kita membiarkan data fields aksesibel dan bisa dijawab bisa diakses oleh kelas-kelas yang ada di luar dari objek tersebut jadi untuk mengamankan itu ada baiknya kita membuat terutama untuk data field tidak untuk method biasanya untuk method tidak apa-apa karena perlu diakses dari luar tetapi untuk data field ada praktek best practice adalah memberikan keyword private di situ modifier kita private supaya tidak langsung bisa diakses oleh kelas di luar cube misalkan di situ terus gimana dong kalau seandainya tadi string color dan double length itu jadi private kalau iya saya gak bakalan bisa nih kayak gini kalau saya punya cube maker atau tadi making cubes ya tadi saya kasih namanya saya gak bakalan bisa akses nanti si color ini kalau dia private dia akan compiler error jadi kalau contohnya tadi disini kalau ini saya tadi private ini private gitu ya nah terus saya tadi punya kubus 2 magenta nah kalau kubus 2 saya dot color oh sorry color dia gak bakal mau nih sekarang dia gak bisa katanya color has private access in cube karena sekarang colornya ini tersembunyi sedangkan kalau cube yang tadi ini constructor saya perlu ya akses dari luar makanya saya biarkan dia public untuk mengakses semua constructor perlu public dan juga untuk to string karena saya sering butuh akses dari luar lebih baik saya definisikan dia public terutama untuk metod-metod yang perlu saya hitung dari luar saya kasih public tetapi untuk data fieldsnya sendiri private supaya gak bisa langsung saya utak atik bayangkan seandainya saya bisa melakukan misalnya kalau tadi belum di private misalkan belum di private ini terus saya lakukan kubus dua color sama dengan yellow yellow gitu ya terus saya cetak lagi coba kalau tanpa di private artinya dari luar program bisa ngubah-ngubah data fields yang dimiliki oleh objek ini berubah magenta ke yellow sedangkan seandainya saya private kan ini tidak bisa dilakukan dia akan error tak bisa dia tidak bisa akses nah dengan begini data fieldsnya bisa saya lindungi tidak boleh diutak atik dari luar tetapi kalau saya perlu ngutak atik gimana saya perlu membuat metod-metod tambahan di dalam kelas saya yaitu getter dan setter nah untuk getter dan setter ini literally biasanya dikasih nama get dan set jadi kalau get color dia akan mengembalikan this.color kalau misalnya get length dia akan mengembalikan this.length dan ini lawannya adalah set jadi kalau saya mau nge-set saya tidak bisa akses langsung berarti saya perlu mendefinisikan setter di sini ini ada kata lain yang sering kalau Anda baca buku akan beda wordingnya jadi bisa getter and setter atau aksesors dan mutators saya pribadi biasanya suka sebutnya getter dan setter aja karena cukup langsung mudah dipahami oh dia nge-get informasi atau dia nge-set informasi jadi kalau private kayak gini saya perlu menambahkan metod baru nih jadi misalkan saya perlu tambahkan getter and setter setter untuk color jadi di sini saya perlu public ya karena saya perlu akses dari luar ya public get color gak perlu argument di sini return color saya juga perlu public set color ngirim string color dan ini akan nge-set this color menjadi color yang dikirim kalau begitu kalau saya mau mengubah warna seperti ini saya bukan lagi akses seperti ini gak bisa kubus 2 saya perlu get color lalu di sini saya perlu kubus 2 set color kirim argumen yellow dan di sini saya bisa kubus 2 get color lagi dan di sini saya dengan menggunakan getter dan setter ini saya bisa mengubah saya bisa mengubah astagfirullahalazim get color ini nge-return berarti harus nge-return jenis yaitu type string harus return hah kan gak perlu astagfirullahalazim void mohon maaf void nah dia nge-set dia udah bisa ya di sini di sini saya bisa mengubah dari magenta ke yellow dengan demikian karena ada tambahan method yang harus dilakukan saya bisa menambahkan security jika dibutuhkan contohnya misalkan di getter ini sebelum get mungkin saya harus cek apakah method yang berhak baru saya return kalau di sini saya akan cek apakah boleh diganti baru boleh saya ganti di sini kita bisa menambahkan lebih banyak benteng perlindungan terhadap data kita ada pertanyaan dari cek kalau ada pertanyaan kita private menggunakan getter dan setter apakah isi dari kelas Q tersebut ikut berubah atau hanya sebatas mengedit di luarnya saja akan berubah kalau kamu pakai setter kalau kamu nge-set tadi kan setter buat merubah nama merubah data field kalau kamu pakai set begitu saja ya dia akan berubah di dalam kelas kita kejawab ya Zeta ya oke jadi kita punya yang dinamakan getter dan setter saya tahu waktunya sudah habis jadi saya akan hanya melanjutkan ke sedikit saya akan skip beberapa hal ya jadi ini adalah perubahan pada UML diagramnya yang private dikasih minus yang plus yang plus itu yang private dikasih tanda minus yang public dikasih tanda plus untuk mengetahui mana yang public dan mana yang private untuk constructor itu defaultnya public harus public jadi boleh nah ini yang terakhir saya akan tutup dengan bagian ini ingat ya Anda pernah menggunakan math kelasnya kelas math ya math.pau untuk mendapatkan method pow dari kelas math gitu ya tadi kan gitu ya kalau Anda punya mau menghitung power atau pangkat Anda bisa akses math.pau math ini bukan objek yang dibuatkan tetapi kelasnya sendiri kalau begitu apa bisa saya melakukan invokasi get volume pakai nama kelasnya nama kelasnya saya kan tadi cube ya get volume tidak bisa karena method-method ini bukan method yang static coba kita lihat di sini nggak ada static ya nggak ada ini public string nih tadi mana sih get volume public double get volume tidak static ya saya tidak bilang static di sini saya cuma bilang double get volume sedangkan untuk math yang tadi yang akses pow dia methodnya adalah static yang eksplisit didesinisikan dengan keyword static artinya saya bisa mengaksesnya dari kelasnya langsung math.pau string dot apa aja tadi length bisa saya bisa saya akses langsung dari kelasnya kalau get volume dalam kelas cube saya tidak static tadi artinya saya harus harus membuat objeknya dulu contohnya di sini saya harus instansiasi objek mycube dulu saya set nih saya harus bikin objek baru mycube yang ukurannya bagaimana barulah saya bisa mengakses method get volume jadi inilah bedanya antara keyword static dan tanpa keyword static kalau tidak ada keyword static artinya ini harus ada instansnya harus ada objeknya harus ada new-nya dulu baru bisa saya akses method-method yang tidak static kalau misalnya ada opsinya untuk tidak static tentunya akan ada opsinya untuk menambahkan yang static tentunya artinya kalau static bisa diakses dari cube langsung dan akan sama mau saya bikin cube mau saya bikin cube satu cube dua cube tiga beda-beda warna variabel static akan selalu sama tidak bisa saya ubah tidak akan beda antara objek instans yang saya bikin ada objek satu objek dua static variabelnya akan sama begitu pula dengan method jadi sampai saat ini ini adalah contohnya cube.java static method anda bisa baca secara mandiri secara mandiri di slide yang akan rilis sekarang 940 sudah rilis jadi anda bisa lihat tambahan tentang penjelasan tentang static pointnya yang ingin saya tutup adalah semoga dengan ini sudah lebih jelas apa sih public static yang sebelum ini kita cuma ketik saja ketika membuat program public itu artinya apa static itu artinya apa semoga sudah lebih jelas apakah ada pertanyaan terima terima